Intro Bagaimana para pecinta sepak bola Indonesia? Pada puas dong dengan hasil yang diraih oleh timnas U22 di SEA Games 2023 di Kamboja. Iya dong, dapet emas gitu loh. Nah, ngomong-ngomong soal timnas Indonesia ternyata masih banyak PR-nya. Jadi jangan lupa sama PR-nya. Apa saja? Kita diskusi. Sekarang kita lihat lagi hasil timnas Indonesia saat berhasil meraih medali emas. Seru menegangkan, belum lagi drama-dramanya. Untung menang, jadi hati kita lega saat melihat partai final ini. Ya, tim asuhan Indra Safri langsung unggul 2-0 di babak pertama. Lewat gol yang diborong pemain PSM Makassar Ramadan Sananta pada menit 20 dan injury time di babak pertama. Tapi, kelengahan Indonesia di paru ke-2 membuat tim Gajah Putih menipiskan ketinggalan. Lewat tandukan Anan Iyot Sangwal di menit 66. Di injury time babak ke-2, Indra Safri sempat melakukan selebrasi karena menganggap laga telah usai. Namun, ternyata belum. Di momen inilah, kelengahan lagi-lagi dilakukan Indonesia. Pemain 19 tahun, Yotsakon Burapa berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Keributan terjadi saat ofisial dan pemain cadangan Thailand menerayakan gol di depan bangku cadangan Indonesia. Hasil imbang membuat pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Keributan lagi-lagi terjadi ketika Indonesia unggul cepat melalui gol cerdas dari Irfan Jauhari. Akibatnya sejumlah pemain dan ofisial kedua tim dijatuhi kartu merah. Beruntung, insiden itu tidak mempengaruhi mental pemain Garuda Nusantara. Indonesia justru menambah 2 gol lagi lewat Fajar Fatur Rahman dan BK Putra Nugraha. Sekaligus menang 5-2 dan keluar sebagai juara. Banyak kan dramanya, yang penting menang. Ya, pemain dan ofisial dari kedua tim ini memang terpancing emosinya karena ketegangan dari partai final. Tapi, usai laga berakhir, kedua tim tetap menjunjung fair play. Buktinya, manajer timnas Indonesia Sumarji menerima maaf dari ofisial Thailand yang memukulnya saat keributan terjadi. Sepak bola menyatukan dunia, sepak bola menyatukan. Raihan emas setelah 32 tahun dari cabang olahraga sepak bola di SEA Games langsung disambut antusias oleh masyarakat. Salah satunya Presiden Joko Widodo sampai-sampai mentraktir sejumlah menteri yang ikut dalam kunjungan kerja untuk makan durian di Kota Medan. Sangat happy banget karena Indonesia-Thailand 5-2. Yang saya sampaikan kemarin, mental pemenang, mental juara itu memang kelihatan sekali ada. Sekarang kita dengar bagaimana tanggapan masyarakat salah satunya nih adalah mantan pemain timnas Indonesia yang berhasil meraih medali emas juga di SEA Games pada tahun 1991. Pahlawan-pahlawan kita di dalam sepak bola itu benar-benar terlihat bagaimana perjuangan pemain di dalam lapangan sampai bisa saya katakan sampai titik darah penghabisan mereka tanpa lelah, mereka juga mendapatkan teror. Tetapi dengan perjuangan yang luar biasa akhirnya Alkhamdulillah si Gim, tim kita bisa mendapatkan emas kembali. Kusi bagus juga sama, ya Alhamdulillah setelah 32 tahun akhirnya bisa dapat emas juga. Apalagi di final lawannya Thailand ya, jarang menang dan susah buat menang biasanya. Bangga, terharu, apalagi lihat perjuangannya semalam ya, sempat mulai dari prank dikirain udah menang gitu. Tapi ternyata ada tambahan waktu atau extra time, terus juga sempat huru-hara banjir kartu merah. Tapi ya puas lah, akhirnya tetap menang di SEA Games 2023. STC tetap konsisten ya, mungkin di performa yang sekarang, ya mungkin bisa jadi inspirasi juga buat tim nas-tim nas yang lain. Ya emas sudah diraih, tapi apakah sepak bola Indonesia ini masih banyak PR-nya? Kita tanya sama pengamat sepak bola. Ketika kita memenangkan pertandingan tadi malam dari emas, ya kita victoria, kita menang. Where is the character? Question-nya, mana karakternya? Tunjukkan dong bahwa kita memenangkan event ini. Dengan bangga. Dengan kualitas. Bukan karena lawan lemah. Bukan karena lawan hanya tinggal 9 orang. Tapi memang kita main bagus. Bagi Pak Erick Rohir, saya kira lu harus lebih cepat memilih tepat direktur teknik ya. Karena direktur teknik itu berperan sekali untuk membentuk, membangun semua faktor yang dibutuhkan oleh sebuah tim. Tim nas khususnya. Eforia kemenangan tim nas Indonesia harus kita nikmati dong. Tapi jangan lupa, sepak bola Indonesia ini masih banyak PR-nya. Terbukti, tim nas senior sampai saat ini belum injuk gigi. Bukannya tidak ada harapan, tapi mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan agar sepak bola Indonesia manu-manu dan lebih berprestasi. Dan apabila biasa, sampai jumpa.